Relawan Ganjar Pranowo Center, YP Center, akan melaporkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anis Baswedan kebares krim polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP YP Center, Thomas Junianto, kata Thomas, pihaknya akan melaporkan Anis Kemabes Polri, Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, Nasdem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Menurut YP Center, data yang disampaikan Anis tidak benar sehingga tergolong berita bohong. Ketua Harian DPP YP Center, Thomas Junianto, mengatakan Anis Baswedan dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks. Kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan Pak Penyidik ya, bahwa hari ini kami telah ada progres tentang pengaduan dugaan Anis Baswedan melakukan pembohongan publik gitu. Bahwa pada hari ini setelah kita kemarin juga sudah melaporkan, diterima oleh staff dari SPKT, kemudian hari ini proses tersebut naik kepada penyidik. Nah selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh teman saya yang hari ini sebagai perwakilan kami kepada Pak Penyidik. Oke, sudah berharap. Sudah berharap. Hari ini sudah kita lakukan diskusi dengan tiap penyidik. Pak Penyidik ini harus diperlukan banyak dan kita selesaikan beberapa namanya progres. Kebanyakan itu masalahan data yang disebutkan oleh Bapak Anis ketika Pak Penyidik berada di BKS. Dan kami, kemudian akan menambah lagi ke data-data yang belum diperlukan. Belumnya data-data sudah diperlukan beberapa, Pak. 43-40 musik oleh BIA. Pak Penyidik. Dan data-data masih belum cukup. Lepasnya kita akan mengubi lagi datanya. Dan kita akan mengubi lagi. Jadi belum diterima. LPI-nya belum ada ya Pak? LPI-nya belum ada karena datanya belum cukup. LPI belum ada. Kita ada penguatan data dan diterima lagi. Kita akan sediakan ke laporan. Ya juga teman-teman juga. Saya mau jelaskan juga kepada teman-teman media dan teman-teman masyarakat semuanya. Bahwa maksud dan tujuan kita di sini bukan untuk menyerang Anis. Atau untuk menjaga Anis untuk menjalankan Presiden. Tapi tujuan kita di sini mendampingi kawan kita muakin. Dan juga GP Center sendiri mendampingi bertuguran untuk mendegakkan dukung. Artinya mendegakkan dukung karena kita mendapatkan ada data-data yang salah di ucapan organis. Nah pada akhirnya juga GP Center juga menginginkan bahwa di sini jangan sampai berkembang luas. Apalagi kita lihat sendiri bahwa sudah terjadi kekisuan di media sosial tentang masalah ini. Dan itu juga di antara lawan juga sudah terjadi perpecahan juga. Artinya mengubah tentang masalah ini. Dan kita coba di sini GP Center juga untuk bagaimana agar tidak berubah. Gitu dengan cara melakukan itu di pihak berwajib. Begitu dengan cara kita menguruskan informasi tentang data yang paling. Gitu dan nanti itu data palingnya mungkin nanti kita bisa kirim seperti apa. Teman-teman kalau memang diperlukan ya. Selanjutnya kita akan berubah teman-teman wartawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!